Siberia, merupakan suatu wilayah yang dikenal dengan lanskap yang sangat luas, serta musim dingin yang juga keras. Wilayahnya yang terletak di Rusia dan sebelah utara Kasahtan, meliputi hampir seluruh wilayah Asia Utara. Kawasan Siberia, memanjang ke arah timur dari Pegunungan Ural, hingga Samudera Pasifik. Kemudian ke selatan, dari Samudera Artik ke perbukitan Kasahtan bagian utara tengah, serta perbatasan Momolia dan Tiongkok. Dengan luas sekitar 13 juta kilometer persegi, Siberia menempati 3 per 4 dari semua wilayah Rusia, dan hampir 10 persen dari permukaan bumi. Dan seandainya menjadi negara tersendiri, Siberia akan menjadi negara terbesar berdasarkan luas wilayahnya. Namun demikian, dalam hal kepadatan penduduk, Siberia merupakan salah satu daerah dengan penduduk paling sedikit di muka bumi, yang berkisar antara 7 hingga 8 penduduk per mil persegi. Siberia, tidak hanya dikenal sebagai kawasan dengan bentangan alam yang sangat luas lebih dari itu. Siberia juga memiliki cadangan energi yang sangat mengagumkan. Sebagian besar minyak mentah dan gas alam Rusia berasal dari Siberia Barat, yang tersebar lebih dari 2 juta kilometer persegi. Di mana kemudian, Rusia menjadi salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia. Berkat wilayahnya yang luas, Siberia juga memiliki Danau Baikal. Sebuah danau air tawar terbesar di dunia, yang menampung sekitar 20 persen cadangan air bersih di dunia. Danau Baikal, merupakan danau terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 1.642 meter, dan memiliki sekitar 330 sungai yang menyuplai air ke dalamnya. Karena ukurannya yang besar, Danau Baikal juga sering dijuluki sebagai Laut Baikal. Dan uniknya, setiap memasuki musim dingin, danau ini akan membeku dan membentuk hamparan es setebal 2 meter di beberapa tempat. Sementara di musim panas, badai akan membentuk gelombang yang tingginya bisa mencapai 4,5 meter. Siberia, selalu dikaitkan dengan suhu yang sangat dingin. Selama musim dingin, suhu di Siberia dapat mencapai titik terendahnya hingga minus 70 derajat Celcius. Selama musim dingin, turunnya kepingan salju yang besar menjadi fenomena yang biasa. Pada salah satu kota di Siberia, kepingan salju bisa mencapai diameter 30 cm. Bagian lain dari Siberia, mengalami jenis hujan salju yang disebut debu berlian, kepingan salju yang berbentuk jarum yang sangat tipis. Dan uniknya, beberapa orang Siberia dapat memperkirakan suhu, berdasarkan suara mencicit yang muncul, ketika salju sedang diinjak. Dan meski dikenal sebagai wilayah dengan suhu yang sangat dingin. Diperkirakan bahwa manusia telah mendiami Siberia sejak 125 ribu tahun yang lalu, dan bertahan hingga saat ini. Wilayahnya yang sangat luas, menjadikan Siberia sebagai rumah bagi jalur kereta api terpanjang di dunia. Jaringan kereta api Trans Siberia, yang menghubungkan antara Moskow dan Vladivostok, memiliki panjang 9.289 km. Perjalanan bisa berlangsung selama 6 malam dan 7 hari, dengan 10 hingga 20 menit berhenti di setiap stasiun. Kereta api ini, terkenal dengan pemandangan menakjubkan di sepanjang rute, yang melintasi delapan zona waktu dan termasuk Danau Baikal, Hutan Pinus, serta Pegunungan Ural. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!